Pernahkah Anda berpikir bahwa banyak orang lupa diri? Lupa diri karena apa? Sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan Terlalu banyak orang lupa diri Dulu dia miskin, kini menjadi kaya Perubahan mendadak yang didapatkannya Membuat dia lupa diri, tak lagi berpijak di atas bumi Lupa diri, orang kaya baru Itu istilah yang sering kita pakai Lupa diri karena biasa miskin, kini kaya raya Lupa diri biasa jalan kaki, kini turun naik mobil Lupa diri karena semua dulu dikerjakan sendiri Kini banyak yang membantunya Ya, lupa diri melanda banyak orang Karena perubahan yang sangat berlebihan Bayangkan, jika dulu bukan apa-apa Tapi sekarang Anda menduduki posisi-posisi penting Entah dieksekutif, entah dilegislatif, entah diudikatif Anda pasti akan segera lupa diri Jadi, keberhasilan yang berlebihan Sungguh, sebuah perjalanan yang tak sehat di kehidupan Tapi tiap orang bisa saja mengalami Seperti mendapat durian runtuh Itu kata pepatahnya Karena itu, kiasan-kiasan manis itu perlu untuk diingat Durian runtuh adalah rejeki Tapi lupa diri, itu lain sekali Semoga Anda dan saya selalu mengingat diri Tak lupa diri, sehingga bisa menempatkan diri Supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti Bisa memberi sumbangsi dari hari ke hari Untuk hidup yang ada Yang kita jalani Lupa diri itu menyakitkan Membuat Anda tak ingat diri Lalu berpikir Anda adalah orang yang paling penting di tengah dunia ini Sekan-akan orang lain tak lagi berarti Awas, jangan lupa diri Karena jika lupa diri Anda akan kehilangan jati diri Dan jika Anda kehilangan jati diri Anda tidak akan kenal diri Dan jika Anda tidak kenal diri Sungguh tak bisa dibayangkan Apa arti hidup ini Semoga Anda bisa mengerti Bersama saya, Bikman Sirai